Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kali ini saya kedatangan alat efek gitar Digitech Metal Master ya Menurut yang punya alat ini lampu LED indikatornya mati, tidak menyala Kemudian output 2 nya juga tidak berfungsi guys Oke mari kita coba pasang adapternya Jadi seharusnya ini lampunya menyala ketika kita tekan saklar ya Jadi alat seperti ini baru saya terima guys ya Baru pertama kali ini saya coba memperbaiki Semoga kita bisa memperbaiki alat ini Jadi cara saya untuk memperbaiki alat-alat elektronik itu guys Saya tidak terlalu jauh dari Kasusnya ya Atau Komponen yang Bermasalah Di sini lampu tidak menyala Berarti saya harus mencoba Mulai dari lampu Saya akan coba periksa lampu LEDnya Nah dan di sini Ternyata lampu LEDnya course LED guys Kemudian Saya coba telusuri Ternyata ini lampu masuk ke IC ini Kemudian Jalur-jalur IC ini menuju ke output 2 Oke saya akan coba cabut dulu lampu LEDnya guys ya Kita akan coba ganti lampu LEDnya Kemudian Jalan Jalan Sampai Jalan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang saya akan coba ganti lednya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke saya akan coba pasang led pengganti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke aman sekarang kita coba kembali masih belum nyala berarti berarti terasa tegangan oke oke jadi tegangan yang ke lampu light ini ada berarti bisa jadi lampu light ini terbalik guys saya salah pasang saya salah pasang ya ini tegangan bagus oke saya akan coba balik lednya dulu selamat menikmati selamat menikmati oke oke kita akan coba kembali oke kita akan coba kembali semoga sudah bisa nah akhirnya nah akhirnya lampu menyala guys jadi di fix ya penyebabnya penyebabnya lampu yang short jadi alat ini punya dua output guys ini output satu dan ini output dua kemudian led ini sangat berpengaruh dengan output dua guys jadi lampu sudah normal ya ditekan power mati nyala jadi fix penyebabnya led ya led ini yang short sehingga output dua tidak berfungsi dan IC ini juga tidak bekerja mungkin seperti itu guys ya oke jadi saran saya kalau bisa jangan gonta-ganti adaptor jadi adaptor karena ini adaptor 9 volt karena ini menggunakan tegangan 9 volt jadi sebaiknya pakai adaptor yang 9 volt guys ya kemudian jangan ganti-ganti karena itu bisa menyebabkan rusaknya lagi alat ini oke semoga bermanfaat guys suatu pengalaman baru tentang alat ini cukup sekian video kali ini guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati